Viral di media sosial, Sopir Bus Pariwisata terlibat cekcok dengan Oknum Tukang Parkir di kawasan wisata Pantai Padang, Sumatera Barat. Perselesihan itu terjadi diduga disebabkan oleh Oknum Tukang Parkir yang melakukan punggli dengan meminta tarif parkir 50 ribu rupiah. Inilah cekcok yang terjadi antara Sopir Bus Pariwisata dengan Oknum Tukang Parkir di kawasan wisata Pantai Padang, Sumatera Barat. Oknum Tukang Parkir itu diduga melakukan punggutan liar atau pungli dengan meminta uang sebesar 50 ribu rupiah kepada Sopir Bus yang hendak memarkirkan kendaraannya. Tidak terima dengan biaya parkir sebesar itu, membuat Sopir dan seluruh penumpang bus tidak jadi berhenti dan melanjutkan perjalanan ke tempat wisata lain. Aduh mulut antara Sopir dan Oknum Tukang Parkir itu pun dengan cepat menyebar dan viral di media sosial. Banyak orang di sini dijaga kebersihan bantai, tidak ada punggli. Kalaupun punggli sudah viral-viral, orang tidak mau ke Padang, kalaupun ke Padang cuma sekali. Sekali dan tidak mau kembali lagi bawa keluarga, bawa teman-teman, dan kedua tidak lama tinggal di Padang karena tidak nyaman. Untuk mengantisipasi punggli kembali terjadi, pemerintah setempat akan berupaya meningkatkan keamanan di wisata Pantai Padang, sekaligus untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung yang datang. Ulfah Musriyadi melaporkan dari Padang Pariyaman, Sumatera Barat.